Oke, dan dia... Eh, mantan, beli banget gue. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Skrp! Eh, yo, Jay, geng! What's good? Welcome back to... Gamar Jerry! Jay, geng! Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sempat viral di media sosial. Yaitu seorang wanita yang sedang jogging alias olahraga, dan tiba-tiba dia diikuti oleh sesosok makhluk misterius yang berwujud seperti tentara maybe, atau kayak orang seperti sosok yang berseragam, gitu, geng. Kejadian ini bener-bener membuat bulu kudu kita merinding karena di satu sisi ini orang tuh terlihat apa ya, tidak biasa, ya kan? Sosok tersebut tidak biasa, dan sempat melakukan atau memperlihatkan gerakan-gerakan yang tidak wajar ala manusia, gitu. Jadi kayak misalkan lu jalan ke depan, terus tiba-tiba dia tuh jalannya mundur, reverse kayak gitu dan posisinya tuh bisa yang kayak menghilang, dan tiba-tiba muncul, gitu. Dan video ini tuh berasal dari negara tetangga kita yang tidak terlalu jauh. Kalau biasanya misalkan kita selalu nge-react video-video yang berasal dari negara-negara yang jauh banget dari luar, tapi kali ini kita nge-react video yang bisa dibilang ya deket sama kita, gitu. Video ini berasal dari Singapura, nih, geng. Jadi selama ini gue sih belum pernah mendengar ya berita-berita miring tentang hal mistis di Singapura, geng. Bener-bener gue belum pernah. Karena yang gue denger dari Singapura adalah sebuah kota maju kehidupan di sana mahal, dan apa ya, mata uangnya yang tinggi di bawah mata uang US dollar atau mata uang Amerika, gitu. Berarti ini sebuah hal yang sangat spesial untuk kita bahas hari ini di kamar Ciri. Oke, geng. Nah, ini langsung aja kita ke pembahasannya sekarang. Video ini gue dapatkan dari sebuah akun TikTok yang bernama Amrit Singapur. Pemiliknya itu adalah seorang warga India yang sedang berada di Singapura, gitu ya. Akun ini belakangan sempat viral karena mengupload video yang gue ceritakan tadi. Seorang wanita yang sedang berolah raga tiba-tiba disamperin sama sosok aneh yang mirip seperti tentara, nih, geng. Sosok ini nih, masih menjadi misterius buat kita. Apakah ini mahluk mistis atau hantu? Atau hanya seorang iseng? Gitu. Gak tau. Kita langsung aja cek videonya. Disini gue udah mempersiapkan videonya. Kita bisa langsung ke TikToknya. Akun TikToknya si Amrit Singapur ini. Oke, nah ini videonya, geng. Kita bisa lihat disini ya. Singapur Real Ghost Part 1. Oke. Kayaknya lagi stretching ya, geng ya. Nah, lokasi sekitar itu sangat sepi dan kalian bisa lihat kayak lantainya itu basah. Berarti ini baru kelar hujan. Karena gak mungkin di Singapur lembab kayak Eropa karena... Nah, ini dia, geng. What the fuck? Oh, shit. Eh, hilang. Oke. Tadi kayak ada kedipan mata. Oh, oke. Muncul lagi ke dari belakang. Asli ini mulai aneh sih, geng. Oh, shit. Ini aneh banget, sumpah. Nah, itu dia tadi, geng. Nah, kalau bisa kita lihat ya, di akun ini dituliskan kalau ini adalah part 1 atau part 1 ya. Nah, ketika gue lihat dari beberapa video lain, ini langsung lompat ke part 3 yang artinya part 2-nya itu udah dihapus nih, geng. Tapi gak usah khawatir. Gue udah mempersiapkan part 2-nya. Jadi, gue cari di akun yang lain. Dan gue menemukan part 2-nya. Nah, disini kita bisa lihat. Singapur real ghost part 2, ya kan? Terus, ini yang di-upload oleh kamar horror. Wah, mirip sama akun kita, geng. Kamar jiri. Oke. Nah, ini asal videonya dari titik. Ini yang udah dihapus oleh si pemilik akun, ya geng. Nah, ini tadi muncul sapok orang, katanya gitu. Oke, dan dia... Eh, 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 mantan. Beli banget gue. Oke. Mungkin beli banget gue. Itu munculnya munculnya real banget sih, gak mungkin di-reverse. Karena dari kamera dia langsung putar balik sama gue. Sama orang. nah coba kita cek ya geng kita ulang sedikit aja dari video ini jadi mana ya nah ini dia tuh dia mundur dan shit bro ini aku penasaran banget tuh emang ini di face motion gak sih oke 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 coba kita lanjut ke video selanjutnya dulu deh nanti kita akan bahas deh tentang video ini seperti apa gitu ya oke ini nah ini dia sambungan video ketiga yang dia udah lari pas si hantu tadi mengejar dia dengan cara berjalan mundur videonya ada ke depan rata gitu ya seolah-olah itu adalah makasih apakah itu coba filter dari tiktok kalau gak tau oke dia lari sekarang sambil mucap-mucap geng berarti muslim nih oke oke dia udah naik nah ini kayak gini geng di singapur ya oh shit lewat di depan geng nah singapur itu kebanyakan orang warganya itu tinggalnya di apartemen kayak gitu geng karena kan negaranya gak begitu besar ya oke kita langsung ke part terakhir atau part 4 ya gitu nah ini dia teman-teman dari video tadi oke oke nah kita ngucap-ngucap agak sedikit diulang ini ya geng oke oke semuanya dan disini tadi dia ntar lewat siap oh itu bener-bener kayak orang yang gak melangkah ya geng ya lewatnya tuh kayak orang melayang gitu dan damn hilang bro oh my anjir geli banget tapi dia bukan berjalan kayak melayang gitu geng oh shit itu dia asur geli banget itu dia tadi geng video dari akun tiktok amrit singapur yang memperlihatkan penampakan sosok apa ya prajurit gak tau itu prajurit baju-prajuritnya kayak baju dari perang dunia 2 jadul banget gitu klasik banget gitu ya bisa jadi mungkin daerah tempat dia tinggal itu adalah tempat bekas perang dulu gitu kan kita gak tau dan gue juga gak tau pasti ini lokasinya ada dimana oke gue akan sebelum gue bahas semuanya gue akan lebih tertarik untuk membahas sebenarnya video yang kedua tapi gue perlu menjelaskan di video ketiga dan video terakhir juga nih kalau kita perhatikan video terakhir dan video yang nomor tiga itu hantunya itu terlihat seperti melayang gitu sebenarnya kalau misalkan dalam teknik editing ya kalau misalkan kita ngomongin soal real atau fake ya teknik tersebut ya bisa aja dibuat misalkan kayak lo pake manekin terus dibawahnya dikasih apa ban atau roda gitu yang akhirnya bisa didorong dan terlihat seperti melayang karena kan kalian bisa lihat ada front groundnya gitu yang menutupi bagian kaki si hantunya itu bisa jadi itu kalau tebakan gue termasuk yang pas lewat di depan lift depan kaca lift itu bisa aja gitu ya terus kalau kalian perhatikan di video yang nomor dua ketika dia bertanya korang siapa tiba-tiba hantunya berbalik lagi dan dia lari ada suara yang sepertinya sumbernya dari si hantunya gitu ya kamu siapa atau kau siapa di video kedua tersebut kalau kalian perhatikan ketika si ceweknya udah lari dan udah mau menggapai ke posisi di masuk depan lobby apartemennya si hantunya itu kayak bertanya balik siapa orang itu dan karena ini kejadiannya di Singapur kalau si cewek itu ngomong siapa korang ya berarti dia warga Melayu maybe atau ya mungkin dia turunan etnis apa tapi yang jelas di Singapur itu ya karena Singapur itu perpecahan dari Malaysia ya masih ada yang menggunakan bahasa Melayu kan nah si hantunya ini anehnya pakai bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu ya siapa orang itu itu adalah grammar atau conversation dalam bahasa Indonesia bahasa kita yang kita gunakan sehari-hari siapa orang itu itu cuma ada di Indonesia kalau di Malaysia itu siapa korang gitu siapa korang tau siapa kamu siapa nah itu dalam bahasa Malaysia dan kalau diperhatikan lagi dari pakaian si hantunya gue gak bisa ngebedain sih apakah ini adalah tentara Jepang atau mungkin ini tentara Indonesia karena pakaian dari tentara Indonesia itu ya kurang lebih seperti ini ya di saat zaman perang dulu kalau memang benar berarti ini adalah sesosok hantu dari tentara Indonesia bisa jadi berarti kayak gini geng gue tidak sekali dua kali ya mendapatkan berita tentang hantu-hantu prajurit atau hantu-hantu tentara kayak gini geng dulu gue punya pengalaman juga ketika gue karantina basket di pulau Weh Sabang ada salah satu hotel namanya tuh nah itu tetap-tetap di kota daerah Sabang dan gue udah pernah melihat disana tuh hantu blender gue udah pernah melihat disana dan temen-temen gue udah menyaksikan semua dan itu real gitu tapi geng ya dari video-video yang kita lihat ini gue ingin membahas beberapa kenjanggalan-kejanggalan di video ini geng kenjanggalan pertama yang bisa kita lihat adalah ketika si wanita ini merekam video tersebut itu adanya efek kedipan mata yang jadi pertanyaan gue apakah itu dari video asli awalnya atau ketika dimasukkan ke tiktok dan tiba-tiba dikasih filter kedip mata gue gak tau juga karena gue bukan user tiktok jadi gue gak tau kalau kalian user tiktok kalian bisa kasih komentar di bawah nah itu satu kenjanggalannya yang kedua kenjanggalannya adalah ketika si wanita tersebut mengarahkan kamera ketika dia menemukan sosok hantu tersebut ada di depan dia gue sebagai orang normal nih ya kalau gue menemukan sosok tersebut antara hp gue turunin gak gue rekam lagi tapi katanya itu gopro sih gopro berarti gopro berarti nempel doang gitu kan gak bisa autopilot gitu gak sih setelah pencet yaudah biarin gitu apa yang kerekam yaudah kerekam gitu kan kayak CCTV aja gitu nah jadi kayak apa ya geng kalau gue tebak kayak misalkan nih kalau manusia normal yang kayak gue bilang tadi dia pasti akan fokus ke depan tapi ini aneh banget kameranya dibuang dulu terus baru diarahin lagi ya bisa aja kan ketika kamera itu dibuang si hantu tersebut jalan ke belakang terus pindah tempat dia lihat ke depan sudah hilang dan muncul dari sebelah sini bisa aja gitu ya ya mungkin itu adalah sebuah analisis gue terhadap video ini bahwasanya gue semacam melihat sebuah efek settingan disini cuman di satu sisi gue juga tidak bisa ngejudge ini bener-bener settingan karena hal kayak gini gue udah pernah ngalamin gitu gue udah pernah ngalamin dan ini bukan sesuatu yang apa namanya yang gak mungkin karena ini mungkin aja karena kita Indonesia kan pernah mengalami dijajah oleh antara Jepang antara Belanda dan pakaiannya itu udah hampir mirip di jaman itu ya pakaiannya kayak gini-gini juga gitu terus ada satu kejanggalan lagi nih mungkin kalian bisa sambil gue tampilin kali ya kejanggalannya ada pada ketika si hantu ini jalan mundur agak menakutkan sih cuman kalau kalian perhatikan lagi ketika dia jalan mundur ini semacam di edit fast motion nah kita bisa lihat dari gerakan si mobil yang ada di seberang jalan oke dan tiba-tiba kencang berarti kan ini sudah melalui sebuah proses editing gitu kan jadi gue gak tau nih maksudnya kenapa bisa di face cutting supaya apa gitu apakah untuk menambah efek takut atau efek serem disana gitu nah sebenarnya nih geng video ini tuh mirip banget dengan adegan di sebuah film yang berjudul The Smiling Man jadi gue kayak berpikir apa mungkin ini sebuah settingan semata yang terinspirasi dari film tersebut dan satu lagi geng kalau kita mempercayai untuk orang yang mempercayai hal mistis pasti tau kalau hantu itu pertama tidak menapak ke bumi itu satu yang kedua hantu itu tidak memiliki bayangan setau gue gitu tapi kalau misalkan kita cek disini dua hal tersebut terbantahkan gitu oleh hantu yang ada disini dia berjalan di dekat lampu dan dia memiliki bayangan gitu dan dia menapak di bumi juga atau menapak di tanah gitu so gue gak tau apakah ini real atau fake menurut kalian gimana coba kalian tinggalkan komentar kalian di bawah selamat menikmati selamat menikmati